Intro Berikut ini adalah sebuah kisah nyata tentang Kota Gaib Saranjana Berangkat dari kesaksian seorang ustadz yang dikenal sebagai guru risal Ustadz ini baru menyadari setelah sampai di rumah bahwa ternyata ia baru saja menjadi hatib dan imam sholat yum'at di Kota Gaib Saranjana, Kalimantan Selatan Saat itu guru risal sedang mempersiapkan diri untuk beranjak pergi melaksanakan sholat yum'at Namun sebelumnya ia pun mandi terlebih dahulu berwudu, berpakaian rapi, memakai wawangian dan menyiapkan segala sesuatunya Terlebih lagi di hari itu beliau pun telah ditunjuk menjadi hatib sholat yum'at di masjid yang akan ditujunya Namun saat hendak keluar rumah ia justru dicegat oleh seorang pria yang baru turun dari mobilnya Laki-laki itu pun berkata Guru risal anda naik mobil ini saja ya Nanti saya yang antar jemput ke masjidnya Karena selama ini hal demikian sudah sering terjadi Dimana salah seorang dari panitia masjidnya sering mengantar jemput pada saat akan jum'atan Dan guru risal pun tidak merasa ada yang aneh serta langsung mengiyakan Di sepanjang perjalanan mereka saling bertukar cerita dan membahas berbagai hal Sebagaimana topik perbincangan ramai di kalangan masyarakat umum Sampai akhirnya guru risal merasa bahwa dirinya sangat mengantuk dan tertidur Namun pada saat terbangun ternyata beliau sudah sampai di halaman masjid Ia pun sedikit kaget dan berkata Wah sudah sampai ya saya ketiduran tadi Namun ada yang lebih membuatnya kaget lagi Ternyata ia bukan berada di masjid tempat ia biasa salat dan berkutbah Tetapi berada di sebuah masjid yang luar biasa megah, mewah, besar dan indah Sambil berjalan masuk, guru risal masih merasa penasaran dengan keindahan dan kemegahan arsitektur masjid itu Ia pun diminta langsung masuk karena ternyata masjid sudah dipenuhi oleh para jamaah Singkat cerita, akhirnya guru risal pun berkutbah dan menjadi imam salat jum'at di masjid tersebut Selesai salat, di saat orang-orang ramai mulai meninggalkan tempat ibadah itu Guru risal dihampiri oleh pengurus masjid dan laki-laki yang telah menjemputnya Ternyata mereka sudah mempersiapkan jamuan makan siang untuk dirinya Pengurus masjid itu akhirnya membawa si guru ke sebuah ruangan Di tempat tersebut telah tersedia berbagai makanan dan minuman Setelah menyantap makan siang yang rasanya enak dan begitu sedap Guru risal pun penasaran ingin mencoba buah anggur hijau yang kebetulan berada di dekatnya Saat guru risal mencoba anggur hijau itu, rasanya sangat manis dan enak sekali Beda dengan manisnya anggur yang biasa ia rasakan selama ini Kemudian, ia pun mengambil tiga butir anggur tersebut Dan memasukkan ke dalam saku jubahnya Sambil bergumam di dalam hati bahwa nanti akan ia makan lagi saat sudah berada di rumahnya Setelah jamuan makan selesai, guru risal pun berpamitan kepada pengurus masjid tersebut Bahwa ia akan segera pulang Sebagai mana biasanya saat ia selesai bertugas Guru risal dibekali sebuah amplop oleh pengurus masjid tersebut Sebagai tanda terima kasih mereka Karena beliau telah bersedia untuk menjadi hatib dan imam di sana Setelah itu, ia pun diantar pulang kembali oleh orang yang sama ketika awal menjemputnya Di dalam mobil, sepanjang perjalanan pulang Guru risal sempat terkagum-kagum Akan kemegahan dan keindahan kota yang ia lewati Beliau pun merasa heran Bukankah ia tak terlalu jauh dari pusat kota baru Tapi kenapa jalan-jalan yang dilaluinya Terlihat berbeda dari biasanya Dan suasana kota yang ia saksikan Bagaikan sebuah kota megapolitan Padahal kota baru maupun Banjarmasin Sebagai ibu kota provinsi Belum pernah sama sekali ia melihat Gedung-gedung pencakar langit setinggi dan semoderen itu Namun belum sempat ia berbincang Dan bertanya tentang di mana sebenarnya Lokasi yang sedang mereka lewati Tiba-tiba, guru risal Kembali diserang rasa kantuk yang bersangatan Beliau pun akhirnya tertidur pulas Dan ketika bangun Ia sudah berada di halaman rumahnya Guru risal pun keluar dari mobil Dan mengucapkan terima kasih Kepada seorang supir Yang telah mengantarnya Saat berjalan memasuki rumah Dalam pikirannya Masih terus menggelayut Pertanyaan tentang Di mana sesungguhnya Lokasi menakjubkan Tempat ia menjadi imam Dan hatib barusan Tiba-tiba Ia pun teringat bahwa Tadi sempat mengantongi Tiga butir anggur Saat makan siang Di ruangan spesial Bagian masjid tersebut Dengan rasa penasaran Beliau pun ingin mencicipi kembali Lezatnya anggur hijau Yang sempat ia makan Selama berada di sana Namun alangkah kagetnya Saat memakan anggur tersebut Ternyata Rasanya luar biasa asam Sangat bertolak belakang Dengan rasa sebelumnya Yang begitu manis Yang begitu manis Dan lezat Guru Sal pun beristifar Dan baru menyadari Bahwa daerah Atau tempat Yang ia datangi tersebut Adalah alam gaib Atau demensi Takasat mata Akhirnya beliau pun merasa yakin Bahwa kota super megah Yang ia saksikan tadi Adalah kota gaib Saranjana Yang sering dibicarakan Oleh masyarakat kota baru Selama ini Dan saat itu juga Ia tiba-tiba Teringat Dengan honor yang diberikan Oleh pengurus masjid Kepadanya Ketika amplop itu dibuka Alhamdulillah Uangnya masih utuh Tidak berubah Menjadi apapun Dan ternyata Memang asli uang rupiah Yang biasa Kita pakai Untuk bertransaksi Cukup sampai disini dulu Kisah mistis kali ini Jika Anda berkenan Silahkan subscribe Klik logo loncengnya Like Comment dan share Serta nantikan Kisah menarik berikutnya Terima kasih